Tak kenal, maka tak sayang, langsung saja saya mempersiapkan. Halo Tribunas, selamat sore Tribunas. Kembali lagi dengan saya, Injilita Karur. Tribunas, kali ini kita mengangkat tema yaitu membahas tentang tips menangani DBD. Dan saat ini Tribunas tepat di samping saya sudah bersama dengan Dr. Gates Kojongyan. Halo dokter. Halo. Nah Tribunas, sebelum kita bincang-bincang, ada baiknya, tak kenal, maka tak sayang, langsung saja saya mempersilahkan dokter untuk perkenalkan diri dulu nih dok kepada para Tribunas. Silahkan dok. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Gates Kojongyan. Saya Dr. Umum. Sekarang sementara kerja di rumah sakit awal Lui. Rumah sakit awal Lui. Dokter, asli orang Manado dok? Oh, aslinya orang Tomohon. Oh, asli Tomohon. Asal, asal Tomohon. Tapi sekarang orang tua sih besarnya di modo ending. Sekarang ya, karena sudah berkeluarga, sekurang-kurangnya sudah tinggal di seputaran Manado. Oke, nah dok, jadi dengan tema kita pada hari ini dok, tentang tips menangani DBD. Kan memang di awal tahun, apalagi di baru-baru itu dok, di bulan November ya, kalau tidak salah, DBD ini lagi melonjak-monjaknya naik nih dok. Nah, menurut dokter, bagaimana nih di kasus DBD ini bagaimana kita mengetahui seorang kena DBD, Dino? Kalau secara kasat mata atau bagaimana cara kita melihat orang, oh ini orang sakit DBD atau sakit yang lain, itu berdasarkan gejala ya. Kalau misalnya saya sebagai dokter mau bilang ini orang, oh ini orang DBD itu bukan semata-mata dengan melihat saja atau memeriksa saja. Ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan lain yang diperlukan. Tapi kalau misalnya orang awam melihat keluarga saya ini sakit, DBD bukan ya, itu pasti ada gejala. Nah, gejala yang paling sering dimunculkan oleh orang-orang atau pasien-pasien yang pertama itu demam. Nah, demam pada demam berdarah ini berbeda dengan pola-pola demam yang ada di penyakit lain. Demam berdarah ini, demamnya muncul tiba-tiba dan langsung tinggi. Kemudian susah untuk turun. Kalaupun turun itu harus biasanya dengan obat penurun panas. Tapi kalau reaksi obatnya sudah berkurang atau sudah habis, akan naik lagi. Berbeda dengan demam pada penyakit lain. Contohnya kalau pada tipes. Tipes itu biasanya demam akan muncul pada sore hari. Sore sampai malam hari. Kalau pada pagi hari biasanya orang-orang itu suhu tubuhnya normal. Nah, tapi kalau pada demam berdarah dia sepanjang hari, dari pagi sampai malam akan bisa demam. Pertama demam. Kemudian, oh iya, demam pada demam berdarah ini biasanya turun di hari ketiga. Sama kan ada iklan-iklan. Hari ketiga, hari keempat, kelima, dan keenam itu biasanya pasien tidak demam. Atau orang-orangnya tidak demam. Kemudian selain demam, ada gejala perdarahan. Perdarahan itu seperti muncul bintik-bintik di tangan, di kaki. Bintik-bintik merah. Biasa kan kalau anak-anak atau orang demam seberapa hari. Dari keluarga yang merawat mau lihat di sekujur tubuh ada bintik perdarahan atau tidak. Ini bintik perdarahan dari derajat ringan, hanya seperti kemerahan, bintik-bintik kemerahan, kemerahan sampai yang sudah berat bisa perdarahan. Maksudnya berat itu seperti perdarahan dari hidung, perdarahan dari gusi, dari saluran cerna. Berbeda, berbeda tiap derajat yang akan muncul. Selain demam, yang paling sering itu perdarahan. Dan gejala-gejala umum lainnya, lemah badan, susah makan, susah minum, nyeri kepala, nyeri perut. Kalau pada tahap yang sudah berat atau kita bilang dari dokter bilang kritis, biasanya bisa sampai di BAB hitam, BAB berdarah, karena sudah masuk di kritis, tahap kritis. Itu kalau yang di tahap kritis memang sampai begitu ya dokter, BAB-nya sampai... Bisa-bisa ada dari perdarahan saluran cerna. Kemudian, gejala yang lain, itu sih kalau misalnya mau dilihat dari gejala. Dari gejala. Nah dok, kalau menurut dokter, langkah awal nih, langkah awal yang harus dilakukan keluarga untuk menangani DBD, seperti apa dok? Langkah awalnya, satu, kalau pasien demam, karena itu gejala yang paling awal muncul, berikan obat penurun panas. Kalau anak-anak, biasanya orang tua sudah tahu berapa tablet atau berapa bagaimana. Biasanya orang tua sudah pernah merawat ke dokter, oh dulu anak saya waktu demam kasihnya setengah tablet. Pokoknya diberi obat penurun panas. Kedua, yang paling penting itu kalau demam berdarah adalah kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan itu dari minum, disarankan minum oralit. Karena kalau pasien demam, kita kan berkeringat, yang keluar itu adalah air dan garam-garam atau elektrolit. Nah kalau oralit itu ada mengandung elektrolit, selain, kan dicampur dalam air, selain bisa memenuhi kebutuhan cairan, juga bisa mengganti elektrolit yang hilang. Jadi bagusnya pada anak-anak atau pasien yang demam atau demam berdarah, itu paling penting kebutuhan cairan harus terpenuhi dan disarankan untuk minum oralit. Kemudian, karena ini demam berdarah itu kan karena virus, virus itu tidak perlu kita meminum antibiotik, karena antibiotik bukan untuk virus. Jadi dari tubuh kita sendiri yang akan melawan virus, penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Nah kita harus banyak istirahat, pokoknya yang merawat orang sakit dengan demam berdarah itu harus, orangnya harus banyak istirahat. Kemudian makan makanan yang bergisi, boleh ditopang dengan vitamin, susu juga boleh. Oke, pokoknya berusaha untuk menaikkan imun kita, karena imun kita itu yang akan melawan virus-virus demam berdarah, begitu. Jadi, selain obat penurunan panas, kebutuhan cairan, makan yang bergisi dan cukup, teratur, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin, dan penambah sat gisi lainnya. Nah, dok, di demam, untuk penyakit demam berdarah ini ya dok ya, kan seperti beberapa bulan ini, akhir-akhir ini tuh hujan terus ya dok ya. Nah, kenapa ya musim hujan? Nah, kenapa sih dok, di musim pancaroba ini, DBD itu lebih aktif ya dok. Oh. Bagaimana itu dok, kenapa? Siklusnya ya. Memang, karena nyamuk itu suka berkembang biak di air. Pada mulai musim penghujan, curah hujan kan mulai meningkat. Nah, di sekitar pekarangan, lingkungan rumah masyarakat, pasti ada genangan air. Kalau misalnya musim penghujan, nah, nyamuk-nyamuk itu suka berkembang biak di air. Mereka meletakkan telur-telur di permukaan air, atau di tempat-tempat yang lembab. Nah, kan kalau mulai hujan kan, kayak sehari ini kan sepanjang hari hujan. Otomatis pekarangan rumah masyarakat itu di lingkungan kita, sekitar kita, pasti lembab semua. Nah, itulah lingkungan yang paling disukai nyamuk untuk berkembang biak. Jadi, mereka melepaskan telur-telur mereka di sekitar tempat yang lembab, di mana di saat itu adalah musim penghujan, dan beberapa hari kemudian akan berkembang biak jadi nyamuk dewasa, yang menyebar ke lingkungan masyarakat, dan menularkan virus demam berdarah. Kalau di Got itu ada juga, dok? Nah, kalau yang beberapa tahun kebelakang, dikatakan bahwa tempat-tempat penampungan air bersih yang nyamuk sukai, misalnya ada di sekitar rumah, biasakan di rumah-rumah ada drum, drum di samping rumah itu ada drum penampungan, pun akhirnya hujan, tertampung air hujan di situ, itu nyamuk sukai. Tapi ada beberapa tahun yang ke depan ini, pemenelitian bilang bahwa di Got juga bisa ada nyamuk menyukai tempat-tempat seperti yang Got kan air kotor. Yang kotor bisa, namanya ada air di mana nyamuk paling suka berkembang di situ, ya bisa jadi sarang nyamuk. Jadi memang dok, Injil baru tahu nih, ternyata nyamuk itu dia bersarang itu lebih umumnya di air yang bersih ya dok? Di hujan seperti ini, ada tampungan-tampungan itu, dia berkembang di situ dok? Makanya kan ada pemberantasan sarang nyamuk itu yang 3M plus, menguras itu kan bak mandi, bak mandi kan itu air bersih. Tempat kita ambil air untuk mandi, untuk apalah semua atau di drum-drum penampungan di rumah, tempat kita mau pakai air masak kan masih ada rumah-rumah yang menampung air di drum, nak pakai kran. Nah di situ kan bisa jadi sarang nyamuk, begitu. Oke, jadi tribunas memang harus diperhatikan ya dok ya? Ya, kebersihan. Kebersihan di rumah untuk lebih menguras bak-bak air mungkin ya dok ya, dilihat, diperhatikan nih bagi para ibu-ibu juga atau untuk kita anak-anak muda lebih teliti lagi ya dok ya dalam membersihkan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah dok, karena ini mau tanya nih dok, mengapa sih dok DBD ini pada anak-anak sering fatal sampai menyebabkan kematian? Sebenarnya orang maupun baik anak-anak maupun dewasa yang terkena DBD kalau sudah di fase kritis atau sudah mengalami komplikasi sama-sama berbahaya. Tidak ada yang bilang, oh pada orang dewasa lebih, anak-anak lebih bahaya dibanding orang dewasa. Dua-duanya sama-sama bahaya, tetapi memang penelitian mengatakan bahwa anak-anak itu lebih sering terjadi komplikasinya. Tapi bukan orang dewasa tidak berbahaya, sama-sama bahaya, karena kalau sudah terjadi komplikasi akan mengancam nyawa, mengancam jiwa. Nah pada anak-anak, kenapa sering kan memang banyak kasus yang terjadi pada anak-anak, dewasa ada tapi satu dua. Kalau menurut dari pengalaman di rumah sakit, satu, anak-anak itu selain imunitasnya belum seperti orang dewasa, mereka kurang kooperatif untuk membangun sistem imun mereka sendiri. Maksudnya seperti kalau kan suruh minum obat, orang dewasa ya sudah, mereka ikuti minum obat. Minum air yang banyak ya bapak, ibu, pasti mereka ikuti. Kalau anak-anak, pasti orang tua akan bilang, aduh dokter, so bilang minum ini, tapi dia enggak mau. Aduh dokter, begini-begini. Nah salah satu itu faktor kurang kooperatifnya anak-anak, karena mereka belum mengerti dan mencari yang nyaman. Namanya juga sedang sakit, otomatis tubuh mereka tidak nyaman. Kalau disuruh minum-minum terus, ya mereka merasa tidak nyaman. Tapi itu obatnya, itu yang penting, kebutuhan cairan. Nah kedua, selain sistem imun dan anak-anak yang masih kurang kooperatif, hampir sama juga dengan orang dewasa, kalau sudah terlambat ditangani, akan masuk kepada fase yang kritis. Nah sering didapatkan di rumah sakit, anak-anak yang dibawa sudah keadaan kritis, karena waktu di rumah sudah demam sampai 4-5 hari, baru dibawa ke rumah sakit. Itu sudah hampir terlambat. Ada juga yang memang sudah terlambat, sampai di rumah sakit, kaki tangan sudah dingin, sudah shock. Kaki tangan dingin, anak so malas minum, malas makan, mau pasang infus juga pembuluh darahnya susah dapat, karena pembuluh darah so kecil, karena kekurangan cairan. Jadi itu yang sering menyebabkan adanya jatuhnya pasien pada keadaan kritis dan sampai meninggal. Sering sih didapatkan, biasanya dari daerah-daerah yang jauh, dari rumah sakit. Sampai di rumah sakit, anaknya sudah lemah, letih, bisa berkomunikasi sama sekali, panggil namanya tinggal tidur, yaitu persentasi untuk sembuh lebih menurun dibanding yang dari awal sudah dirawat di rumah sakit. Nah, ini menjadi tanda awas atau pelajaran bagi kita bahwa kalau keluarga kita sudah sakit, tiga hari demam, tidak ada perbaikan, padahal sudah, biasanya kan sudah ke perawat atau dokter terdekat, tidak ada perbaikan, ya sudah langsung saja ke rumah sakit. Untuk ditangani lebih lanjut, jangan sampai terlambat penanganan. Iya, benar dok, jadi memang kalau sudah tiga hari lebih baik dikonsumsikan ya dokter ke rumah sakit. Ke rumah sakit, atau fasilitas kesehatan terdekat, ngokus kes, mask, klinik, pastinya dokter yang menerima di situ akan mengevaluasi, oh ini bisa dirawat di situ atau harus ke rumah sakit. Yang penting sudah di fasilitas kesehatan, jangan bukan hanya berdiam diri di rumah. Itu memang harus, apa ya dok, kita harus lebih ini lagi, kalau memang pengawas diri ya dok, kalau panas, panasnya tidak berhenti dalam satu hari ya dok ya, dua hari atau tiga hari, segera langsung ke rumah sakit atau ke klinik yang terdekat ya dok ya. Nah ini dok, ini mau tanya lagi nih, apakah jika daerah zona merah DBD nih dok, apakah dia harus dilakukan DBD, eh apa, fogging. Oh fogging, oh fogging. Iya, kalau sudah di zona daerah itu sudah dinyatakan demam berdarah harus di fogging. Tidak harus, tidak perlu menunggu zona merah ya, bagusnya ketika ada kasus demam berdarah, segera pemerintah setempat, biasanya lurah, hukum tua, langsung laporkan kepada puskesmas, untuk puskesmas terjun langsung, turun, cari tahu di mana, lotak lokasi keluarga pasien atau rumah pasien, kemudian fogging daerah sekitar situ. Tidak perlu menunggu satu, dua, 10 kasus, maksudnya tidak perlu menunggu beberapa kasus, satu kasus saja, langsung terjun untuk melakukan fogging atau edukasi, atau berikan pelajaran bagi masyarakat setempat, bahwa ada kasus demam berdarah, kita harus lebih waspada, bersihkan lingkungan sekitar, berantas orang nyamuk, dan lakukan itu 3M plus, usaha-usaha untuk mencegah terserang atau tertular dari demam berdarah. Jadi tidak perlu menunggu banyak kasus, satu kasus saja langsung ditangani, langsung pihak yang bertugas itu puskesmas, langsung terjun untuk risk tracking, kemudian edukasi masyarakat. Jadi memang itu dok, kalau sudah ada kasus seperti itu, segera ya dok, bisa langsung dilaporkan ke pemerintah di daerah situ ya dok? Ya, itu juga kembali dengan keluarga pasien. Jadi kalau misalnya di rumah sakit, dokter bilang demam berdarah, langsung lapor ke pemerintah setempat. Kalau sudah ada yang terkena seperti itu dok, laporkan ya? Iya, karena semuanya kan tuh bersifat dua arah atau timbal balik. Jadi kalau ada yang keluarga yang melapor, pasti kan pemerintah tahu, pemerintah bisa terjun. Kalau tidak ada laporan, ya mungkin akan diketahui kalau sudah terjadi banyak kasus. Begitu, itu jadi info juga untuk masyarakat bahwa kalau ada demam berdarah di sekitar keluarga sendiri, atau tetangga, atau lingkungan di sekitar kita, langsung kita laporkan ke pemerintah setempat untuk dilaporkan ke puskesmas. Begitu, karena itu di puskesmas ada program untuk trace tracking edukasi demam berdarah, penyakit menular salah satunya demam berdarah. Demam berdarah, memang ya dok, kalau masalah demam berdarah ini termasuk bahaya juga ya dok, kalau kita biarkan ya dok, apalagi keluarga tidak memperhatikan anak-anak juga ya dok. Nah dok, apakah perlu menetapkan KLB atau kejadian luar biasa, dan apa kriterianya dan dampaknya nih dok, menurut dokter? Untuk menetapkan KLB itu bukan hanya berdasarkan satu hal atau ada beberapa poin. Ada beberapa poin, saya tidak hafal, yang salah satunya yang bisa saya jelaskan, kalau misalnya mau menetapkan satu daerah itu mengalami atau sedang terjadi KLB, suatu penyakit, salah satunya demam berdarah. Itu kita harus memandang beberapa data, data di sebelumnya, misalnya November-Desember 2021 kasusnya 5, yang meninggal tidak ada. Nah, sepanjang tahun 2021 itu dari Januari sampai Oktober tidak ada kasus demam berdarah. Berarti kita harus memandang November-Desember tahun 2020. Tidak ada, jadi tahun sebelumnya tidak ada. Nah, 2018 itu kan banyak itu ada kasus. 2018 itu 2019, itu sampai meninggal berapa, sampai yang rumah sakit Prov Kando itu penuh, tidak ada tempat tidur lagi. Nah, kita harus misalnya waktu tahun 2019 itu kasusnya 50, yang meninggal 4 otomatis, yang tahun yang November-Desember 2021 itu tidak bisa ditetapkan sebagai KLB. Harus, kalau tidak salah, meningkat 50% dari kasus periode sebelumnya. Begitu, ada, bukan cuma satu hal itu, tapi ada beberapa hal. Jadi, untuk menetapkan KLB sebenarnya bukan hal yang seperti cuma-cuma. Jadi, harus ada pembelajaran dengan data-data yang sudah ada sebelumnya. Begitu, tapi kan untuk hal-hal mencegah tidak perlu ada, tidak perlu dinyatakan KLB dulu, baru kita mencegah dari sekarang, dari setiap saat, kita harus melakukan pencegahan. Benar-benar nih, jadi Tribunas memang menarik ya, pembahasan kita mengenai demam berdarah ya, dok ya. Ini yang harus jadi keimbauan juga bagi para masyarakat, apalagi yang di Manado, khususnya, dan juga bagi para tribunas sekalian yang ada, yang mungkin sedang nonton dari awal sampai akhir. Nah, dok, ini saya mau tanya lagi nih, dok. Kalau menurut pendapat dokter nih, mengenai pemerintah lebih baik, langkah pemerintah itu seperti apa dalam menangani DBD nih, dok? Langkah pemerintah mungkin lebih ke dinas kesehatan, karena kan pemerintah sudah membagi, oh ada dinas kesehatan untuk mengurus yang sangkut pautnya dengan kesehatan. Kalau dinas kesehatan mungkin menurut saya lebih aktif lagi untuk menggunakan alat-alat, alat-alat maksudnya puskesmas, puskesmas kan itu alat dinas kesehatan ya, untuk menjangkau masyarakat. Lebih mengaktifkan puskesmas atau orang-orang yang sudah ditetapkan dalam menangani kasus demam berdarah. Karena kalau misalnya ada kasus terlalu dibiarkan, biasanya kan ya kalau tidak ditangani atau dibiarkan ya akan terus-terus dan seperti itu. Nah, jadi dari puskesmas, dari dinas kesehatan, mengaktifkan orang-orangnya untuk turun ke lingkungan masyarakat. Jangan menunggu ada kasus. Jadi kita kan sudah mengetahui ini, masuk bulan berber, oh dimana dong masuk bulan berber atau masuk mulai musim penghujan. Kasus-kasus demam berdarah biasa mulai bermunculan. Berarti mulailah untuk terjun ke lingkungan masyarakat, melakukan pemberantasan sarang nyamuk bersama masyarakat. Atau mengedukasi masyarakat untuk langsung melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Itu kan salah satu untuk pemberantasan sarang nyamuk. Karena kita sudah mulai mau masuk musim penghujan atau sudah mulai masuk akhir tahun. Biasanya kasus demam berdarah akan meningkat. Nah, sebenarnya dari saat itu, tapi kalau misalnya Ruh seperti ini sudah memang di rumah sakit tempat saya bekerja, sudah ada beberapa tiap anak masuk demam. Kalau bukan diare, demam berdarah. Nah, dan itu sudah ada tempat atau satu daerah yang kalau tiap datang saya tanya alamatnya di mana. Nah, dan beberapa kebanyakan pasien alamannya sama, sama begitu. Jadi, misalnya dari alamat A begitu, alamat A. Oh iya, yang minggu lalu pasien masuk dari alamat A juga, demam berdarah. Nah, itu berarti di tempat itu sudah terjangkit atau sudah menular. Nah, bagusnya dinas kesehatan setempat atau puskesmas yang paling berperan untuk langsung melakukan tindakan. Jadi, menurut saya pemerintah terlebih dinas kesehatan untuk lebih proaktif melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mencegah atau mengurangi dampak dari demam berdarah. Ya, benar sekali nih dok. Nah dok, Injil nih tadi kan kita sudah tanya-tanya mengenai demam berdarah seperti apa dan cara menanganinya juga dan baik langkah seperti apa untuk pemerintah juga terhadap masyarakat. Ya dok, lebih ke dokter nih. Ada enggak dok pengalaman dokter terhadap pasien? Oh ada. Oke dok, mengerti apa nih dok? Boleh diceritakan. Waktu saya masih ko-asisten, jadi masih jadi dokter muda di rumah sakit kandung, ada anak masuk dengan demam berdarah. Nah itu sudah waktu dibawa ke IGD, anaknya dokter bilang dari dokter yang menerima di IGD, aduh kenapa baru dibawa kepada orang tuanya begitu. Mereka dari Tondano, kenapa baru dibawa, ini anaknya sudah lemah begitu. Nah saya yang jaga di ruangan, terima pasien kan dari IGD pindah ruangan. Nah disitu saya yang merawat, saya yang ada kan pemeriksaan, beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan pada pasien demam berdarah. Nah saya yang melakukan itu pada anaknya, kemudian anaknya sudah mulai mengerti, sudah mulai bisa mengutarakan perasaannya. Nah disitu saat dia masuk di masa kritis, orang tuanya menangis, maksudnya seketakutan begitu. Tapi anaknya masih bisa komunikasi, dia bilang begini sama orang tuanya. Mama, papa, jangan menangis, berdoa akan jo, pak ade. Aduh disitu saya yang mendengar langsung berkaca-kaca, ini juga kalau ingat berkaca-kaca. Jadi, apa namanya, sayang kan kalau anaknya yang sendiri bilang begitu. Di saya cari tahu telusuri ke latar belakang, kenapa anak ini bisa kritis, ternyata waktu sampai di IGD memang sudah keadaannya terlambat di bawah ke rumah sakit. Terlalu lama di rumah, sudah berapa hari, sudah hampir satu minggu demam-demam-demam, tapi baru di bawah. Jadi saya, nah ini pasien ini, jadi akhirnya meninggal. Itu jadi... Wah jadi melinding dok. Iya, ini setiap saya menerima pasien demam berdarah, kemudian mengingat kejadian ini, selalu saya ceritakan kepada teman-teman saya bahwa saya pernah menerima pasien ini dan menggugah hati saya bahwa kalau nanti saya punya anak, jangan sampai seperti ini. Karena kalau anaknya yang sudah bilang seperti itu, aduh rasanya sampai di tulang-tulang. Bukan cuma di hati, tapi sampai di tulang-tulang. Pokoknya demam berdarah itu salah satu penyakit yang harus kita waspadai. Karena walaupun sudah bertahun-tahun, sudah diberitahu, mesti begini, mesti begitu, tetap saja ada. Artinya kita belum maksimal dalam mencegah demam berdarah. Karena kita masih mungkin masih ada yang pandang entennya. Jadi sebelum mau minta-minta kena pada masyarakat, tapi sebelum kita tertular atau ada keluarga anggota keluarga kita yang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan karena demam berdarah. Jadi ada baiknya dari kita mulai dari sekarang untuk lebih waspada dengan cara-cara seperti yang sudah dikatakan di gembur-gemburkan bahwa harus memberantas sarang nyamuk. Yang 3M plus itu nih dok, mungkin dokter bisa jelaskan apa-apa saja itu dok. Ya, pemberantasan sarang nyamuk itu seperti pasti masyarakat sudah sering mendengar, bahkan sudah panas itu telinga. Tapi jangan bosan-bosan karena kasus masih ada. Artinya masih ada dari kita yang belum melakukannya dengan benar. Jadi 3M plus itu, M yang pertama adalah menguras. Nah, menguras ini menguras segala tampungan, tempat penampungan air yang ada di rumah karena nyamuk itu paling suka dengan lingkungan yang lembab atau yang berair. Jadi di rumah misalnya yang masih pakai bak mandi untuk menguras 2 sampai 2 hari sekali. Jangan cuma bak mandinya, tapi dinding-dinding kamar mandinya juga itu harus disikat karena kalau tidak itu kan sempat lembab. Dinding kamar mandi itu kan lembab. Di situ juga nyamuk bisa meletakkan telur-telur mereka. Nah, telur-telur bisa menempel di dinding kamar mandi. Nah, kalau tidak dibersihkan, berapa hari kemudian dia berkembang jadi nyamuk dewasa, mulailah beredar atau bisa menularkan virus demam berdarah di anggota keluarga kita. Jadi menguras dan mengikat tempat penampungan air di rumah. Kemudian M yang kedua, menutup. Kan masih ada di lingkungan kita menggunakan bak-bak atau drum atau biasa dibilang tong untuk menampung air. Nah, itu ditutup rapat supaya nyamuk tidak bersarang di situ dan tidak meletakkan telur-telurnya, bukan jadi sarang nyamuk. Jadi, bukan jadi sarana untuk tempat berkembang biaknya nyamuk ketika kita menutup dengan rapat. Menutup ini juga termasuk dengan mengubur barang-barang atau sampah yang tidak dipakai atau yang sudah tidak dipakai. Kaleng-kaleng, yang di rumah biasanya ibu-ibu ada yang makanan kaleng atau apa itu dikubur. Biar tidak menjadi sarang nyamuk. Yang M yang ketiga itu adalah menuras, menutup, dan merius atau menggunakan kembali barang-barang yang masih bernilai atau yang layak pakai. Maksudnya, mendaur ulang. Misalnya botol-botol aqua, itu kan bisa dibuat jadi kreasi-kreasi kerajinan tangan yang bisa digunakan. Biasa kan di anak-anak SD atau ada kerajinan-kerajinan dari sampah-sampah atau barang-barang yang sudah tidak dipakai dan bernilai. Kalau digunakan, kalau di daur ulang, jadi menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang yang bisa digunakan. Yang plus-plusnya itu ada banyak, bisa menaruh obat anti, menggunakan obat anti nyamuk, bisa mengurangi gantungan-gantungan baju yang ada di rumah. Pokoknya banyak tindakan-tindakan yang berguna untuk memerantah sarang nyamuk, menggunakan kelambu, di rumah, itu boleh menghindarkan nyamuk untuk masuk di daerah sekitar tempat tidur biasa, tempat tidur kita. Wah, itu sih. Wah, memang jadi itu tribunas. Kita harus lebih perhatikan lagi lingkungan kita ya dok ya. Semuanya melihat keluarga kita juga lebih memperhatikan, menguras itu, menguras di air yang ditampung juga itu penting nih tribunas. Wah, sungguh sangat tenang banget nih. Dok, Injil sudah banyak tahu dari dokter, sedikit lumayan banyak tahu mengenai demam berdarah. Apalagi di musim-musim hujan seperti ini ya dok, selain demam berdarah juga ada penyakit-penyakit lain seperti flu, itu batuk juga ya dok ya, itu yang harus diare. Diare juga, wah itu tribunas, jadi kita harus menjaga kebersihan juga ya dok ya. Oke, itulah tribunas perbincangan saya dengan dokter. Nah dokter, sebelum kita menutup nih dok, closing statement nih dok, pesan terakhir aja dok, untuk para tribunas nih atau anak-anak muda juga nih dok, silahkan dok. Kalau untuk closing statementnya, saya sering bilang lebih baik, lebay daripada abay. Ya, begitu. Jadi, lebih baik orang bilang begini-begini, tapi jangan kita abai dengan kesehatan, kebersihan, atau dengan diri kita sendiri, apalagi keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Kita harus perhatikan segala aspek yang menunjang kehidupan kita. Oke, terima kasih dokter, Gabe, sudah diberikan maksudnya Angel, sudah bisa wancara, ngobrol bersama dengan dokter mengenai tips menangani DBD pada hari ini bersama dokter Gabe Koyongnya. Terima kasih dokter. Sama-sama, Amin. Ya, demikianlah Tribunas, pada hari ini wancara saya bincang-bincang bertemu dokter Gabe. Jangan lupa Tribunas untuk like juga dan share di Facebook kami, dan juga ada di Youtube kami, di channel Youtube Tribumanado Official. Dan demikianlah Tribunas, nantikan juga live-live selanjutnya, tetap di fanpage Facebook Tribumanado. Dadah, Tribunas. Makasih dok. Makasih. Oke. Selamat menikmati.